Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara Bincang-Bincang bersama dengan saya dan Afianti Arman. Ini adalah sebuah acara yang digagas oleh SMESCO dan Kemenkop UKM Republik Indonesia. Dalam Bincang-Bincang sore hari ini. Jadi ini Bincang-Bincang yang kedua untuk saya dan Mbak Vivi. Tapi sebelumnya sudah ada beberapa Bincang-Bincang hari Selasa yang lalu dan juga hari Rabu bersama dengan kami dan juga dengan Mbak Ade Putri. Nah, untuk Bincang-Bincang kali ini, kita akan membahas perubahan paradigma radikal dalam berproduksi. Apa ini dan bagaimana nanti lebih lanjut kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, saya akan memandu acara ini. Nama saya Valencia, Huta Barat. Saya akan memandu acara ini bersama Mbak Afianti Arman. Beliau adalah arsitek dan penulis. Halo. Tapi saat ini membawahi divisi Future Craft di SMESCO Future Initiative. Nah, silakan Mbak Vivi diteruskan. Sebelum kita mulai, saya akan ceritakan dulu sedikit latar belakang kenapa kok SMESCO menggagas bincang-bincang maupun kelas yang dibuka melalui Zoom ini. Kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 adalah pukulan besar terhadap dunia. Dan meskipun kita punya krisis global lain, seperti pemanasan global, yang juga dibahas dengan intens di seluruh dunia, tapi krisis-krisis tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai. COVID-19 ini seperti menjadi amplifikasi dari realita yang menggerakkan dan menyebabkan krisis sosial dan ekologi saat ini, yaitu cara kita memproduksi yang didorong oleh keinginan yang berlebih untuk melipatgandakan kapital atau keuntungan. Dan COVID-19 tentu mengubah segalanya, dan kita mulai mempertanyakan sebetulnya apakah pasar yang selama ini kita percayai sebagai satu sistem yang efektif untuk mengendalikan masyarakat itu tepat, dan apakah sistem ekonomi yang selama ini kita anut itu juga tepat. Ini mungkin menjadi saat yang paling pas buat kita untuk berpikir ulang mengenai bisnis kita. Dan menuki ke situasi yang sekarang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, kita memang masih ada di dalam satu kondisi emergensi, di mana setiap pelaku pasti menghadapi masalah cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand, dan sebagainya. Tapi tentu harapan tetap harus dijaga, dan rencana yang strategis juga harus dibuat, supaya kita semua tetap punya harapan, dan juga tetap waras ya. Dan bagaimana caranya? Untuk itu, kita mungkin tidak punya jawaban yang tepat, tapi kita juga mungkin bisa saling berbagi dengan sesama pelaku UMKM tips-tips apa atau strategi-strategi apa yang dilakukan oleh para pelaku industri, supaya jangan-jangan ada yang bisa kita pelajari dari situ. Karena itu, sekarang kami mengundang Adi Reza, CEO dan co-founder dari MyKotech, yang akan berbagi tentang usaha kecil dan menengahnya, bagaimana dia bertahan dan berstrategi untuk melewati masa pandemi ini. Saya bacakan sedikit secara singkat biografi dari narasumber kita sore ini. Adi Reza adalah CEO dan co-founder dari MyKotech, startup biotech yang mengembangkan biomaterial yang ramah lingkungan untuk industri fashion dan bangunan dari teknologi miselium. Apa itu teknologi miselium? Nanti Adi akan menjelaskan lebih lanjut. Ia juga adalah penemu tiga patent teknologi miselium. Pada tahun 2018, dianugerahi menjadi fellow atau rekan dari Royal Academy of Engineering UK dan penerima DBS Foundation Social Enterprise. memiliki latar belakang arsitektur dari Institut Teknologi Bandung dan kursus bisnis internasional dari Queensland University of Technology. Selanjutnya, silakan Ellen, Adi bisa dilanjutkan dengan cerita mengenai latar belakang usahanya, mengenai awalnya bagaimana membangun bisnis ini, dan kemudian hambatan-hambatan apa yang dialami selama masa krisis ini juga rencana untuk ke depannya, terutama sesudah masa pandemi ini. Pertama-tama, terima kasih banget untuk SMAXCO yang udah mengundang MyKotek, diwakili oleh saya, Adi, untuk berbagi di hari ini. Kalau boleh dibilang jujur, ketika sewaktu pandemi ini muncul, agak percaya dan nggak percaya, karena pada waktu itu kondisinya pemerintah belum menyarankan untuk bekerja di rumah, tapi dari internal tim sendiri, kita punya memiliki health and safety tim, health and safety environment tim, yang dimana memperdulikan keselamatan kerja pegawai. Nah, ketika melihat pandemi ini, saran yang pertama kali disarankan adalah ya di rumah aja. Nah, itu sebetulnya sangat terpukul sih, karena kita punya target, terus habis itu kita udah set rencana, tapi ternyata harus terhenti. Semua produksi harus berhenti, terus abis itu kita juga tim yang lain juga yang riset juga harus stop, terus tim manajemen juga harus stop. Sehingga boleh dibilang ya agak nggak percaya gitu, tapi ya itu yang harus kita lakukan sih. Nanti mungkin aku juga bisa share sedikit gitu ya, terkait apa yang kita lakukan selama pandemi ini muncul, dan gimana cara kita survive. Tapi sebelum jauh ke situ, sebenarnya aku ingin share sedikit gitu ya, karena topiknya itu adalah paradigma radikal tentang produk gitu ya, produksi gitu ya, sehingga kita berbagi, ingin berbagi sedikit tentang sustainable future gitu ya, sesuatu yang berkelanjutan untuk masa depan, dan yang kedua juga sedikit apa ya, untuk food for thought buat teman-teman gitu ya, yang udah hadir di Zoom, dan maupun di Facebook Live gitu ya, tentang apa itu akotek, apa yang kita kerjakan gitu. Mungkin aku bisa share screen, kita mulai dari share screen dulu ya. Oke, jadi pertama-tama, maaf bahwa kalau slide-nya dalam bahasa Inggris semua. Nah, jadi Mycotech sendiri adalah sebetulnya bioteknologi startup, perusahaan pemula, yang dimana kita memprovide, membuat material yang menyerupai, salah satunya adalah menyerupai kulit, yang dimana itu berperforma tinggi, dan yang kedua itu ramah lingkungan. Nah, menggunakan bantuan teknologi, bioteknologi lebih tepatnya. Nah, mungkin di sini ingin tanya sedikit gitu ya, kalau siapa yang di sini punya barang-barang yang terbuat dari kulit. Nah, secara personal, aku suka banget gitu dengan bahan kulit, karena bahan kulit ini ternyata sudah dipakai oleh manusia, manusia itu sejak ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun gitu. Material ini sangat, apa ya, sangat versatile. Terus habis itu juga saat ini diasosiasikan sebagai benda mewah. Nah, cuma ternyata ketika kita memiliki hasrat untuk memiliki benda mewah ini, ternyata ada ongkos yang harus dibayar ke lingkungan. Jadi setidaknya ada tiga yang, apa namanya, dampak lingkungan, dari produksi kulit, terutama kulit hewan gitu ya. Yang pertama adalah mengambil masa land mass gitu ya. Terus habis itu juga mengkonsumsi air yang cukup tinggi. Dan yang ketiga adalah mengeluarkan emisi karbon yang cukup besar. bahkan boleh dibilang karena kulit hewan ini berasal dari produksi sapi gitu ya, sehingga emisi karbon yang dikeluarkan selama menumbuhkan sapi atau cattle farming ini itu boleh dibilang kedua terbesar gitu ya. Nah, jadi di satu sisi proses produksinya ini memberikan dampak lingkungan yang cukup besar dan ditambah lagi dari sisi konsumen. Nah, dari sisi konsumen, ternyata konsumen terutama fashion, itu mereka sudah mulai mencoba mengarah ke material yang lebih bertanggung jawab. dan ini terjadi mungkin data yang saya sampaikan ini banyakan dari luar gitu ya. Tapi yang saya alami sendiri ternyata banyak juga di Indonesia itu juga sedang mengarah ke sana. Tapi kalimat sustainable, berkelanjutan, vegan, itu mendominasi search bar ketika orang-orang berbelanja online. berbelanja melalui daring. Nah, sehingga dari sini muncul sebenarnya ada demand bahwa mereka menginginkan kulit tapi yang nggak berbasis hewan dan yang kedua tidak berbasis minyak. Karena satu lagi adalah, alternatifnya adalah sintetik leder yang di mana asalnya adalah dari plastik. Nah, mereka mencari ini. Terus kita melihat opportunity ini, sehingga kita melihat sebenarnya ada loh solusinya gitu. Solusinya itu adalah dari mycelium. Kalau mycelium ini mungkin kalau di Indonesia itu sebenarnya sangat familiar. Kita nyebutnya itu tempe, sebetulnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat tempe, itu ada warna putihnya gitu ya, kedelai, itu ditumbuhkan ragi. Nah, ragi itu kalau ditumbuhkan lebih lama jadi warna putih. Nah, itu sebetulnya disebutnya kalau secara teknis itu sebenarnya mycelium. Nah, dari mycelium ini ternyata dia memiliki karakter yang berserat, terus kemudian juga ternyata bisa menyerupai kulit. Jadi, ini ada contoh sampel yang ada di tangan saya. Ini adalah hasil dari kulit dari jamur. Jadi, kalau dilihat dari sini, ini kulit dari jamur. Yang ini sudah diproses, sehingga dia memiliki tekstur, terus permukaan yang mirip banget dengan kulit. Terus, habis itu juga ini yang diwarnai dengan warna soklat gitu ya. Ini memiliki performance yang gak kalah gitu dengan kulit hewan. Dan juga ini dompet yang saya pakai sehari-hari gitu ya. Jadi, kita sudah riset ini dari 2014, cuma baru bisa launching ke publik terbatas itu di tahun 2019 kemarin gitu ya. Sehingga kita mencoba gitu dengan sendiri. Oke, kalau dibuat jadi produk, ini beneran kuat gak sih? Beneran kayak kulit gak sih? Nah, ini dompet yang saya pegangin adalah dompet prototipe pertama gitu ya. Saya sudah pakai hampir satu tahun. Terus, ternyata gak ada kerusakan yang signifikan. Jadi, kalau kita scratch, dia gak ada bekasnya. Terus, habis itu kalau kena air, dia tidak rusak atau tidak, apa namanya, dissolve gitu ya. Terus, habis itu juga, karena dia tidak berbahan baku plastik, jadi ketika dibakar pun juga dia meleleh gitu. Karena prinsipnya mereka, mycelium ini tidak punya titik meleleh gitu. Nah, ini kalau misalnya dari segi produksinya gitu, sebetulnya itu apa sih dari jamurnya gitu, dari tubuh buah yang biasa kita makan. Enggak, sebetulnya kita tidak menggunakan jamur yang biasa kita makan. Jadi, yang kita pakai itu adalah mycelium, kalau boleh dibilang adalah bagian vegetatif dari jamur. Jadi, kalau misalnya kita take back lagi, prosesnya itu cukup sederhana. Jadi, kita menggunakan limbah pertanian. Bahan bakunya limbah pertanian untuk di mana si jamur ini bisa tumbuh gitu. Nah, terus habis itu kita buat lah jadi feedstock, kalau misalnya di Indonesia ini disebutnya backlog, petani kita, itu menyebutnya backlog. Jadi, kita berkolaborasi dengan para petani gitu ya, untuk memproduksi feedstock ini. Untuk di supply-nya kita, yang kemudian nantinya kita ubah jadi kulit gitu ya. Kita panen untuk jadi kulit, dan yang kedua itu menjadi papan. Jadi, masih ada sisa produknya gitu ya, ketika kita panen masih ada limbahnya. Limbahnya ini kita ubah menjadi papan, yang di mana tidak menggunakan sama sekali lem, resin, ataupun kimia yang berbahaya lainnya. Sehingga yang kita terapkan adalah proses metode yang punya prinsip sirkular. Jadi, di mana semuanya itu bendanya terpakai gitu ya, tidak ada limbah sedikitpun. Kalaupun ada limbah, kita bisa memanfaatkannya. Dan bahan bakunya pun dari limbah. Jadi, dari limbah, terus kita olah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Nah, baru dari situ kita mensupply ke brand and designer, untuk mereka mengeksplore. Benda ini bisa menjadi apa ya? Entah benda ini bisa jadi dompet kah? Entah itu jadi meja kah? Entah itu jadi dinding? Jadi, kita bergerak di B2B bisnis. Nah, kalau misalnya kita lihat perbandingannya, itu kita tidak harus lagi yang namanya membunuh hewan gitu ya, terutama sapi atau kambing gitu ya, untuk mendapatkan material ini. cukup menanam jamur dalam waktu 2 bulan gitu ya, dibanding 2 tahun gitu ya, atau cukup 2 bulan. Terus, habis itu kita bisa lakukan dengan cara pertanian vertikal gitu. Jadi, tidak memakan lah. Terus yang kedua juga konsumsi airnya sangat-sangat sedikit dibanding dengan produksi sapi. Nah, dari segi performance-nya sendiri, kita juga nggak kalah jauh dengan kulit hewan. dan yang menariknya kita bisa memproduksi dengan harga yang sangat murah dan menjualnya dengan harga yang lebih terjangkau. dan sebetulnya ada banyak alternatif vegan leather atau kulit yang dari tanaman gitu ada juga, ada beberapa. atau yang non-hewani. Salah satunya adalah yang menggunakan protein base, ada juga yang menggunakan kaktus, serat kaktus, serat nanas, serat anggur, apel gitu ya. Ada juga kulit biasa yang mereka menyebutnya vegetable tanning leather. Namun, setelah kita coba komparasi secara internal gitu ya, penggunaan kimia yang kita lakukan, kita tidak menggunakan kimia yang berbahaya. Terutama ketika proses penyamakan. Ketika proses penyamakan, biasanya kulit biasa menggunakan heavy metals, logam berat, untuk memprosesnya sehingga terlihat seperti kulit yang kita pakai, sehingga indah gitu. Nah, terus kedua yang prosesnya itu kita sangat cepat, tidak harus menumbuhkan hewan. Jadi, dua bulan tadi, seperti yang saya hilang. Terus yang ketiga, material ini anti-air. Bahkan ketika prosesnya pun juga kita rebus ya, untuk meyakinkan bahwa tidak ada, jamurnya nggak tumbuh lagi, kan nggak lucu kalau misalnya kulitnya ini bisa jamuran nantinya. Terus yang berikutnya, ini fireproof, karena tidak menggunakan kimia, atau berbahan dasar plastik. Yang berikutnya kita, scalable, scalable ini maksudnya adalah kita bisa memproduksi dengan secara cepat gitu. Karena bisa dilakukan di vertikal, terus habis itu juga kita bisa kolaborasi dengan para petani di Indonesia. di Indonesia sendiri, petani jamur itu ada banyak banget gitu ya, di menurut catatan sensus pertanian itu ada ribuan petani jamur, sehingga kita bisa berpartner dengan mereka. Terus yang kedua juga bahan baku limbah pertanian sangat banyak di Indonesia, nggak kalah gitu ya. Kita bisa menggunakan gandum, sorry, sekam padi, terus palm oil, terus habis itu tebu, nanas, macem-macem. Terus yang berikutnya kita juga emisinya sangat rendah, carbon footprint. Kita juga sudah, nanti aku bisa jelaskan apa itu low carbon footprint, dan yang terakhir itu on demand manufacturing. Jadi on demand ini adalah kita bisa memproduksi dengan sesuai request aja gitu. Karena prosesnya yang cukup low complexity dibandingkan kulit hewan. Bahkan kita untuk kewarnaan ini kita menggunakan, ada dua tipe, yang pertama menggunakan natural dyeing, prosesnya semuanya natural berasal dari tumbuhan, ada juga yang menggunakan digital printing, yang dimana kita bisa request warna apa aja dengan instant. Oke, nah saat ini kita kolaborasi dengan beberapa brand lokal gitu ya, maupun internasional, yang dengan small-medium brand itu ada sekitar 33 brand selama 2019. Beberapa ini ada nama yang sudah ada yang mau launchingnya, ada beberapa yang masih prototipe, ada yang kita planning untuk launching di akhir tahun ini, ada yang mau launching di tahun depan gitu ya. Untuk sebagai contoh yang jam, ini saya juga pakai jamnya dari Palau Nusantara, mereka adalah pembuat jam dari Bandung, UKM juga gitu ya, ketika mereka menggunakan, mereka tertarik menggunakan material ini karena mereka melihat juga adanya demand atau dari customer mereka gitu. Mereka melihat, sepertinya ada nih yang mulai mencari alternatif penggunaan kulit selain hewan. Terus habis itu juga mereka juga setelah menggunakan material ini, ternyata diapresiasi banyak orang, dan mereka mendapatkan dua award terkait sustainable award dari Indonesia maupun internasional. Ada pun brand-brand lain yang sedang, kita lagi sedang berkolaborasi untuk membuat smatu dan sendal gitu ya. beberapa produk sudah bisa dibeli di pasar, ada pun beberapa produk lagi sedang dalam pengembangan. Kita juga lagi memastikan bahwa ketika orang beli ini, ya harapannya sesuai dengan mirip kulit gitu. Karena itu yang mereka harapkan. Terus kemudian kita juga nggak cuma itu doang, kita juga kolaborasi dengan brand-brand besar gitu ya. brand-brand besar ini ada beberapa gitu ya, mereka ingin bikin suatu, ada yang bikin strap jam aja, ada yang bikin cuma cover bantal gitu ya, ada yang ingin ekspor ke negara Jepang, atau ya digunakan di market Jepang. Sehingga kita punya beberapa plan gitu ya untuk ke depan, karena demand-nya cukup besar, kita melihat demand-nya cukup besar, tapi produksi kita nggak cukup nih gitu. Kita fasilitas juga terbatas dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa step langkah yang kita lakukan dalam rangka untuk memenuhi demand tersebut. Nah, selain itu juga kita dengan rutin juga menilai impact dari perusahaan ini. salah satunya itu adalah dari dampak lingkungan. Karena ternyata setelah kita memperkenalkan material ini, banyak pertanyaan-pertanyaan dari klien atau calon pengguna gitu ya, di luar dari material itu sendiri gitu, terutama terkait dampak lingkungan. mereka nanya, apa effort kalian untuk mengurangi dampak lingkungan? Terus kita share. Yang pertama itu adalah carbon footprint. Carbon footprint ini, yaitu adalah emisi karbon yang kita hasilkan selama proses produksi. Jadi, tahun lalu kita dibantu dengan dekorum. Dekorum itu adalah carbon footprint konsultan dari Adelaide, Australia. Mereka membantu kita untuk menghitung berapa sih carbon footprint yang kita hasilkan selama produksi dari listrik, terus habis-habis saya, transportasi, karyawan komuting ke kantor, ke pabrik, terus habis itu juga limbahnya, limbah cair, limbah padat, semuanya dihitung dengan secara presisi, sehingga kita muncul, oke, emisi karbon kita sekian. Sehingga impact ini juga ternyata berkesinambungan dengan sustainable development goals dari yang sudah ditetapkan oleh PBB atau UN. Nah, terus habis itu juga kita hitung juga berapa sih limbah yang kita kelola, terus habis itu juga limbah air kita mengandung program berat itu seperti apa, gitu ya. Dan ini kita coba menjadi perusahaan yang transparan. Sehingga topik transparanability ini cukup besar di industri fashion. Jadi di industri fashion pun juga ternyata isu ini menjadi penting, karena supply chain fashion itu cukup panjang dan kompleks. Sehingga bahkan ketika kita share itu pewarnanya dari mana, gitu ya, kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. dan ini report ini bisa dilihat melalui website kita, gitu ya. Dan setiap tahunnya kita selalu perbaharui hasil perhitungannya. Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari apa namanya, yang kita lakukan ini adalah memang di Indonesia itu memiliki banyak banget, gitu ya, potensi, gitu ya. Terutama dari keanekaragaman hayatinya. dan kita melihat ini cuma salah satu, salah satu dari kemungkinan itu. Kulit dari jamur itu cuma salah satu advantage atau keunggulan yang bisa kita explore dari Indonesia. Nah, tim kita ada, sekarang ada 30 orang, gitu ya, ditambah lagi ibu-ibu petani yang membantu kita, itu ada sifat tambahan 10 orang. Mereka semua punya semangat yang sama, gitu ya, untuk memberikan inovasi ini bisa muncul atau beneran terjadi di Indonesia, gitu. Jadi, kita percaya, gitu ya, di masa depan orang ketika menggunakan material ini, gitu ya, itu mereka bisa mengkonsumsi dan memproduksi produk yang renewable, reusable, dan recyclable, gitu. Karena kita cuma percaya, ya, kita cuma punya satu bumi, gitu ya, dan harapannya yang nggak ada planet B atau planet C, gitu. Jadi, kita harus bisa menyelamatkan bumi dengan cara-cara yang sederhana kayak gini. Dan yang kedua juga, dari adanya pandemi ini, sebetulnya ini adalah momentum juga buat kita, gitu ya, merefleksikan diri, sih. Semua kegiatan produksi itu semuanya rentan. Banyak teman-teman yang di industri fashion juga cerita, gitu ya, dari memang kesulitan mencari pasarnya, apalagi di Indonesia juga kita harus bentar lagi mau Ramadan, mau Lebaran, yang dimana semua orang itu pasti pinginnya, apa namanya, belanja, gitu. Belanja produk fashion. Tapi kita harus fokus ke yang lain hal dulu untuk saat ini. Terus abis itu juga beberapa supply chain bahan baku juga nggak ada. Dan ini kita harus berpikir kembali, sih. Sebaiknya apa nih next-nya, apa nih yang idealnya, apa yang bisa kita lakukan untuk ke depannya biar proses produksi kita ini berkelanjutan. Bukan cuma dari segi, ada tiga aspek, people, planet, and profit itu gimana caranya kita untuk menyimbangkan tiga elemen itu. Gitu, sih. Itu share sedikit dari MyKotek. Mungkin bisa aku kembalikan Mbak Ellen. Terima kasih banyak, Mas Adi, atas penjelasannya. Tadi sebenarnya mau menanyakan beberapa hal, tapi udah sempat dijelaskan juga. Tapi saya mau balik sedikit, gitu ya. Ketika sekarang terjadi pandemi seperti ini, kan satu hal yang kemudian berhenti, itu banyak hal berhenti, gitu ya. Supply berhenti, produksi berhenti, dan lain-lain. Dan banyak barang-barang yang tadinya kita pikir esensial, ternyata sekarang menjadi tidak esensial. Nah, mungkin pertanyaannya lebih ketika mendirikan MyKotek ini, apakah ada perpindahan paradigma dari Adi sendiri, gitu ya. Karena sebenarnya mungkin idenya banyak bisa memproduksi segala macem, tapi kemudian memilih memproduksi ini. Kalau ada, itu apa dan kenapa, gitu. Tadi bergerak ke people, profit, dan planet, yang kemudian menjadi, ini mungkin tidak menjadi barang esensial sekarang, tapi produksinya itu menjadi cukup esensial. Karena, ya tadi, dengan tiga konsep, renew, reuse, dan recycle itu. Iya. Jadi, kalau dari MyKotek sendiri, memang dari awal kita memang sudah komitmen, gitu ya, untuk mendirikan perusahaan yang punya dampak, gitu. Dampak ini bukan cuma, oke, modelnya CSR, gitu ya, social impact-nya itu oleh CSR, tapi gimana caranya dampak itu menyatu dari bisnis score kita. Jadi, ketika kita melakuin bisnis, ya, seiring berkembangnya perusahaan, profit, gitu ya, tapi dampaknya juga ikut naik, gitu. Nah, itu yang, itu dari awal memang cita-cita dari tim MyKotek sendiri, gitu. Terus kemudian yang kedua, awalnya itu kita juga petani jamur, memulai usaha ini itu dari petani jamur, kita jualan jamur crispy, jamur buat makan, gitu ya. Terus, abis itu, karena tim mempunyai background yang sangat beragam, ada yang desainer, ada yang dari bioteknologi, ada yang dari ekonomi, gitu ya. kita melihat, wah, ternyata jamur ini, ada buku tentang jamur itu dari Paul Stamets, dia menyebutkan bahwa mushroom can save the world, jamur bisa menyelamatkan dunia. Nah, disitu, sebetulnya ketika baca itu, memang, wah, ternyata memang jamur ini banyak banget, ya, apa namanya, potensinya, gitu. Dia menuliskan beberapa macam potensi dari jamur, bahkan detail jamurnya apa, kayak gimana benefitnya, gitu ya. Nah, sehingga dari situ kita termotivasi untuk, oke, kayaknya kita harus coba deh eksplor, atau start riset kecil-kecilan, gitu ya, terkait jamur ini. Jadi, sebelum kita sampai ini, akhirnya bisa jadi kayak gini, itu prosesnya memang cukup panjang, gitu. Kita nyobain di dapur, gagal, gitu ya, terus habis itu dapat akses, pasti telah riset di BPPT, gitu ya, ke kampus. Jadi, semangat itu sih yang kita ingin, karena sebetulnya di masa depan itu bukan, kita ngeliat, semua itu, apa ya, punya prinsip, yaitu circular economy. jadi di mana semua harus bisa berkelanjutan, gitu. Dan jamur ini sepertinya kita lihat potensinya bisa ke arah sana. Oke, teman-teman saya mau mengingatkan saja, nanti kita akan ada sesi tanya-jawab, jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan diketik di Zoom chat, nanti akan dikumpulkan, dan kita bisa jawab, mulai jawab satu persatu pada saat sesi pertanyaan. Mbak Vivi, mungkin ada? Ya, masih menyambung, masih menyambung mengenai, mengenai kesadaran lingkungan tadi ya, dalam memulai dan menjalankan produksi di MyKotek. Tentu kesulitannya bukan hanya kesulitan riset, dan uji coba ya, untuk menghasilkan satu produk yang memang sesuai dengan yang diinginkan. Tapi juga kesulitan dengan pembiayaan tentunya ya, karena kan kalian yang dihasilkan oleh MyKotek itu adalah satu produk baru, yang justru dengan adanya research and development yang cukup panjang ini, itu kan butuh biaya yang besar, dan itu akan mempengaruhi harga produknya. Nah, bagaimana dengan pembiayaan tersebut, kalian bisa bersaing dengan produk konvensional yang sudah ada, gitu. Walaupun dengan segala kelebihan yang dijelaskan di depan, seperti misalnya masa panemnya yang berbeda dengan panem kulit itu, harusnya bisa lebih menguntungkan, gitu. Tapi kan inisial cost-nya cukup besar, gitu. Nah, ini sebagai UMKM yang ya tidak haru juga ya, karena kalian sudah beberapa tahun mulai. Bagaimana bisa bersaing dengan pelaku industri berbahan baku kulit yang memang selama ini sudah menguasai pasar? Oke, ya, itu pertanyaan bagus sih, Mbak Figi. Jadi, kalau kita lihat memang masih jarang UMKM yang berbasis teknologi. Tapi sebetulnya dari Indonesia sendiri sudah mulai, gitu. Nah, kita pun juga bisa memulai ini karena sebetulnya banyak support yang diberikan dari entah itu pemerintah, entah itu dari swasta, gitu ya, untuk mengembangkan teknologi. Nah, dari kita sendiri pun juga, pertama kita juga, meskipun sulit mendapatkan akses ke lab, gitu ya, tapi ternyata BPPT itu terbuka, gitu, untuk meminjamkan lab-nya kepada kita. Nah, waktu itu cukup, bayangin kita ngerjain di dapur, terus abis itu setahun kita cobain gagal. Tapi ketika mencoba itu diakses lab yang benar-benar baik, gitu ya, lumayan, prosesnya, progresnya jadi lebih cepat. Terus yang kedua juga, Kementeristek sendiri pun juga mempunyai program pembinaan startup berbasis teknologi juga, gitu ya, sehingga mereka juga kebantu dari segi finansial, kayak, oke, untuk waktu itu kita mendapatkan sekitar 300 juta untuk mendanai riset, gitu ya. Riset ini adalah yang pertama piloting, dan yang kedua adalah scale-up. Kita yang waktu itu dapatnya yang untuk piloting dan prototyping, gitu ya. Dan tapi ini lumayan, gitu, untuk kita, gitu ya. Sehingga kita masih bisa melakukan inovasi, melakukan riset, tanpa harus mikirin besok apa ya, gitu, makan apa ya, gitu. Nah, terus yang kedua juga, sebetulnya banyak sekarang grant atau lomba atau dana hibah, gitu ya, berfokus ke perusahaan yang memiliki dampak atau istilah ininya impact fund, gitu ya. Nah, impact fund ini sebetulnya banyak banget, gitu, source-nya. Ketika kita bisa perusahaan kita atau UMKM kita ini punya dampak dan kita memasukkan itu ke dalam bisnis kita, maksudnya ini bisnis kita adalah jadi setiap tahun itu kan biasanya kita ngitungnya kita untung berapa ya, profit-nya berapa tahun ini, source-nya berapa tahun ini, gitu ya. Tapi ada satu elemen lagi nih yang kita hitung. Oke, dampak tahun ini kita apa aja ya. Kalau misalnya kita kerjasama dengan petani, berapa banyak petani yang kita kolaborasikan, ada berapa banyak apa namanya, misal limbah yang kita gunakan. Nah, itu kalau kita sudah memiliki itu berarti kita sudah masuk yang istilahnya adalah social enterprise. Nah, sebetulnya ketika itu banyak banget opportunity atau peluang untuk kita bisa mendapatkan dana, gitu, untuk bantuan, gitu. Karena mereka sangat support, terus habis itu juga sangat mengebantu banget nih buat pelaku UMKM yang baru mau mulai, gitu. gitu sih. Nah, sebetulnya itu bisa jadi ini. Kalau kita ngeliatnya sendiri adalah memang mahal banget, gitu ya. Mahal banget nih modal untuk ngereset itu nggak murah. Jujur sih. Nggak murah untuk patennya, terus habis itu. Itu tuh mahal banget. Cuma, yang kita lihat adalah ini sebenarnya investment. Terus habis itu juga kalau kita berkaca ke negara lain, gitu ya, yang lebih maju, gitu ya, mereka UMKM-nya itu udah melek, gitu. Udah sangat melek terhadap intelektual properties. Jadi, mereka melihat itu sebagai aset, intangible aset yang punya memberikan nilai tambah ke perusahaan. Dan mereka, karena sudah aware itu, mereka melihat, wah, ini karena perusahaan UMKM itu nggak punya yang namanya aset, gitu, pasti nggak punya. Tapi sebetulnya dengan kita punya intangible aset kayak gini, meski bukan paten ya, macem-macem, ada yang namanya rahasia dagang, data, terus habis itu jumlah customer, sebetulnya itu udah aset yang bagus, gitu ya. Nah, itu negara lain sudah melakukan itu dan ternyata dampaknya lebih ke perusahaan itu lebih besar, gitu. Tahun 1975, perusahaan itu cuma 15% yang dinilai dari aset, intangible aset. Tapi sekarang, kalau kita lihat perusahaan Google, Facebook, Zoom yang kita pakai hari ini, itu 85% dari aset yang intangible kayak gini. Jadi, kita lihat itu investment yang baik sih untuk masa depan. dan ini bisa dibilang salah satu strategi ya yang kita bisa pakai. Maksudnya, kalau memang kita mau merencanakan satu perubahan strategi bisnis di masa depan, justru yang harus ditekankan adalah investasi di intangible aspek ini ya, intangible aset ini. saya tadi mencatat beberapa hal. Ini sebagai sebuah produk baru, bagaimana kemudian membangun kepercayaan konsumen ya, dan mengenalkannya kepada konsumen. Karena ini kan juga konsep untuk membuatnya juga sebuah konsep yang baru. Lalu yang kedua, mungkin yang masih terkait dengan itu, karena menurut saya ini penting untuk UMKM-UMKM yang lagi mau bereksperimen gitu ya, dengan produk-produk baru mereka. Terus yang kedua, feedback dari konsumen selama ini apa? Apakah memang ternyata pemakaian MyKotek ini dipakai kebanyakan oleh orang-orang yang memang sadar akan lingkungan atau sebenarnya ada lebih luas lagi? Iya, jadi kita cukup surprise juga ketika launching produk ini. Tahun 2019 kita kira, oke, mungkin ini cuma laku di luar kali ya, gitu. Ternyata enggak 50% yang dari kolaborator yang kita kerjasama sekarang itu berasal dari Indonesia, gitu. Dan mereka juga bukan perusahaan besar, mereka perusahaan UKM juga, gitu. Terus habis itu mereka sendiri kalau kita lihat adalah tipenya yang hijrah, sedang hijrah, hijrah menuju ke arah yang lebih baik, gitu. Karena kalau dari perusahaan kulit, perusahaan yang misalnya sepatu, dari kulit, mereka itu cukup bergantung banget dengan harga kulit dan supply. Dan sedangkan harga dan supply ini volatile, naik turun, gitu. Bisa aja kalau lagi musim lebaran haji, harganya murah banget, supply-nya banyak banget, tapi suatu ketika bisa turun banget. Ada juga yang kedua, beberapa negara itu melarang penggunaan kulit di Indonesia, yang sourcing-nya di Indonesia, karena tidak standar, ya itu tadi, penggunaan logam beratnya besar, terus habis itu juga tidak rimbahnya dibuang sembarangan tanpa melalui proses dulu. Nah, itu menyebabkan UKM kita ini, meskipun produknya bagus, jahitannya rapih, gitu ya, tapi nggak bisa go global, gitu. Nah, sehingga dari problem itu sebenarnya mereka lagi mencari alternatif. Terus habis itu untuk memperkenalkan material ini memang ya satu sangat challenge, ya. Jadi, memang kita targetin mungkin yang early adapter atau penggunaan yang apa namanya, pertama itu, memang kebanyakan memang orang yang sudah aware dengan lingkungan. Tapi sebenarnya kita ingin targetin orang-orang yang mengguna kulit biasa, gitu, atau mengguna kulit hardcore, gitu. Saya cuma suka kulit, gitu. Tapi pas ngeliat produk ini, pas liat, wah, kita nggak percaya kalau ini ternyata bukan kulit, gitu. Nah, itu yang harapan yang kita pingin. Dan biasanya kita setiap kolaborasi, ya kita minta feedback sejujur-jujurnya dari customer mereka ataupun pengrajin mereka, gitu. Wah, apa ini susah di jahitnya, wah, apa ini kalau kena air gini, wah, apa kalau masih sobek di sini, gitu. Nah, itu feedback-feedback itu yang sebetulnya membuat kita juga jadi tahu, oh, ternyata kita harus improve di sini, dan lain sebagainya. Karena mungkin fase sekarang kita juga masih mengembangkan, gitu, teknologi ini, gitu ya. Tapi juga sebetulnya produk ini sudah mulai bisa dicoba di skala terbatas, setidaknya untuk mendapatkan feedback, dan sebetulnya juga pengenalan, gitu. Perjalanannya masih jauh, sih. Perjalanannya masih jauh, tapi sebetulnya benda ini sudah ada, gitu. Sudah bukan lagi fiksi, gitu ya, fiktif. Wah, emang bisa kulit dari jamur? Nah, ini sudah ada, dan kalau aku sih sudah pakai setiap hari, gitu, setelnya. Dan ngerasa ya, mirip gitu dengan kulit. Nah, kalau melihat ke depan, seberapa penting atau seberapa jauh kira-kira perubahan paradigma konsumen ini? Jadi, seberapa penting sebenarnya produk-produk yang dipakai ini adalah produk-produk yang renewable, reusable, dan recyclable? Apakah memang konsumen akan bergerak ke sana? Iya, sebetulnya kalau di, kita melihatnya global, gitu ya, sebetulnya kalau di global sendiri sudah ada effort atau usaha, upaya, gitu. Yang pertama adalah dari fashion leaders. Jadi, G30 kemarin di Perancis, gitu ya, mereka sign, gitu, fashion leaders. Ada yang dari Nike, ada yang dari grupnya Balenciaga, Gucci, gitu ya. Mereka sudah sign yang namanya CEO agenda fashion global, gitu ya. Dan itu ada tujuh pilar keberlanjutan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Terutama perusahaan fashion. Di situ ada poin transparan, terus yang kedua juga penggunaan material, yang ketiga itu apa namanya, carbon footprint, gitu ya. Banyak banget, ada tujuh. Dan itu sebetulnya karena mereka melakukan itu bukan karena gaya-gayaan, sebetulnya, tapi karena tekanan publik. Berarti konsumer mereka itu sudah apa ya, sudah menginginkan, gitu, adanya perubahan yang signifikan. Mungkin di Indonesia belum terasa banget, gitu ya. Tapi, kalau kita lihat brand-brand besar itu, itu manufacturing-nya itu di Indonesia. Jadi, kalau boleh kita lihat Nike itu hampir besar di Indonesia, produksinya, dan brand-brand lainnya, gitu. Sehingga sourcing-nya ini harus juga sebisa mungkin materialnya berkelanjutan bertanggung jawab. Nah, karena kita berdekatan, gitu ya, dengan pabrik-pabrik yang mensupply global ini, ya, sebaiknya kita juga harus mempunyai, gitu, bahan baku yang ramah juga. Masih melanjutkan tentang kesadaran konsumen tadi ya, dan sepertinya memang ada satu budaya konsumsi yang mulai bergeser. tapi kan kita akan menghadapi satu perubahan sikap yang rasanya akan cukup signifikan sesudah krisis COVID-19 ini. Dan beberapa proyeksi meramalkan bahwa kita akan consume less dan dengan demikian juga kita akan produce less, gitu ya. jadi mengkonsumsi secukupnya, memproduksi secukupnya. Sementara tadi kan Adi juga sempat cerita bahwa sebetulnya kita punya supply yang besar, ada abundance supply yang dengan mudah kemudian itu bisa diakomodasi untuk keperluan produksi. Ada petani jamur yang banyak sekali jumlahnya, kemudian ada limbah pertanian dan perkebunan yang juga jumlahnya banyak sekali. Dengan model konsumsi dan produksi yang baru ini, di mana kita mengkonsumsi lebih sedikit dan memproduksi lebih sedikit, bagaimana mycrotek, strategi mycrotek untuk bisa merelasikan sistem produksi ini dengan model konsumsi yang baru yang nanti akan kita hadapi sudah masa pandemi ini. gitu. Iya, benar banget. Jadi, kalau misalnya kita lihat tadi dari supply chain itu memang fashion itu cukup kompleks dan panjang. Nah, untuk memproduksi kulit dari jamur sebetulnya dibutuhkan low complexity atau yang tidak kompleks. Jadi, kita pendek. Bahkan untuk pewarnaan pun kalau kita menggunakan natural dyeing, kita bisa gunakan source atau sumber yang ada di dekat kita, gitu. Kebun, kebun ngasilin tanaman, terus habis itu daunnya kita ekstrak, terus habis itu dijadikan pewarna. Terus habis itu juga sourcing bahan bakunya juga itu bisa didapat dari mana aja. Petani jamur bisa bantu kita produksi supply kita, gitu. Dan mereka bisa melakukannya dengan mudah karena sebetulnya mereka sudah terbiasa untuk memproduksi jamur meskipun mereka sebetulnya teknologinya sama kayak memproduksi jamur yang kita makan sehari-hari meskipun ada sedikit adjustment, gitu. Jadi, dari segi itu apa namanya complexity satu kita lebih mudah. Terus habis itu yang kedua aku juga sepakat banget dengan consume less, produce less, itu penting banget, gitu ya. Makanya sebetulnya yang paling penting juga adalah kita ngajak apa namanya, designer atau UMKM yang lain, gitu ya, ketika memproduksi misal, memproduksi dompet ini, misal gitu ya, kita tuh ngajak mereka kayak, coba dong karena material ini bisa biodegradable, gitu ya. Maksudnya biodegradable adalah ketika kita sudah selesai, ini menggunakan masa pakaiannya sudah selesai, kita bisa dengan aman membuangnya ke tanah, gitu, tanpa harus melakukan atau melakukan treatment lanjutan. Jadi, biasanya yang membebani itu adalah ketika membuang kulit atau fabric, gitu ya, ke landfill, karena itu jadi beban dan dimana nanti emisi karbonnya lebih tinggi, gitu. Jadi, kita ngajak mereka gimana caranya adalah yang pertama kita selalu nanya, kalian coba pikirin kayak gimana ini jahitannya, jahitannya ini menggunakan apa namanya, bahan poliester atau enggak, plastik atau enggak, gitu. Karena kan itu juga kalau misalnya dibuang tidak terlalu rise 100%, terus abis itu juga mungkin kita ngajak bisa enggak ini zippernya ini diganti, gitu ya, sehingga kita enggak bisa pakai lagi, gitu. Itu yang kita selalu apa namanya, kampanyekan, gitu, ke partner kita, karena harapannya produk ini udah, bahan bakunya sudah ramah lingkungan, tapi kita juga pengen mengajak mereka ngasih pengalaman ke customer mereka bahwa produk ini memang mereka bisa terlibat, gitu. Gitu sih yang kita lihat. Oke. Kalau dari perusahaan-perusahaan lain yang bekerja sama dengan Mycotech, itu mereka yang approach, karena kemudian mereka mau mulai hijrah tadi, atau bahkan demand konsumen, atau dari Mycotech-nya sendiri juga approach mereka. Sama sekalian mungkin saya mau menanyakan tadi soal kan menarik ya UMKM yang memakai teknologi masih jarang, tadi Adi bilang. Nah, tadi bagaimana kemudian Mycotech bisa mendapatkan akses untuk bekerja sama dengan pemerintah, gitu ya, untuk apa namanya, mengelakukan riset, gitu, karena riset ini juga bukan hal yang mudah, ya. Ya, betul. Ya, yang pertama itu kita juga surprise kalau ternyata yang datang atau brand-brand yang ini semuanya menghubungi kita dulu, gitu. Terus habis itu hampir mayoritas sih, gitu. Dan apalagi yang big brand, yang perusahaan besar pun juga datang ke kita. Dari situ sebetulnya itu sudah memvalidasi sih bahwa, oh, ternyata memang ada demand-nya, ada kebutuhan-nya, gitu. Tapi challenge yang kedua adalah gimana caranya kita bisa memenuhi atau deliver sesuai dengan ekspektasi mereka, gitu. Sehingga kita dari awal selalu bilang, kalau ingin menggunakan material ini, ini masih dalam pengembangan, loh. Masih banyak kekurangannya, sehingga sebaiknya kita bisa kolaborasi yang tumbuh bersama, ya, kayak jamurnya sendiri, tumbuh bareng, gitu. Nah, dari situ sebetulnya juga menarik juga melihat jurni mereka, gitu. Biasanya untuk yang brand-brand kecil ini, mereka belum punya sustainable guideline, atau misalnya mereka pingin lebih ramah lingkungan tapi nggak ada ide, gitu. Gimana ya cara memulainya, gitu. Beda sama perusahaan besar yang mereka sudah punya panduan yang sudah tersusun, gitu ya. Terus abis itu mereka tinggal menerapkan aja, tuh, panduan itu. Kalau di perusahaan kecil mereka belum ada, sehingga kita juga bisa ngasih masukan, oke, sebaiknya kita bisa mulai dari sini dulu, gitu. Dan, apa namanya, hal-hal yang kayak gitu sih yang kita senangin. Jadi, mereka approach ke kita itu menunjukkan bahwa oh, ternyata demand. Terus yang kedua juga bagaimana mendapatkan akses dari pemerintah atau support, bantuan dari pemerintah ataupun swasta. Ini sebetulnya karena kita hidup di dunia informasi yang sangat terbuka ini, jadi banyak banget sih info yang bisa kita dapat dari handphone kita, atau dari apa namanya, semuanya ini. Bahkan kayak misalnya pemerintah, untuk yang tadi aku mention itu, riset perusahaan berbasis teknologi itu, mereka sedang menaikkan anggarannya. Karena ini jadi fokus utama pemerintah di saat ini adalah coba shifting, bahwa kita coba apa namanya, memupuk lagi banyak UKM-UKM ini yang mempunyai teknologi atau punya aset ini. Karena itu lebih masa depan, bahkan kita nggak lagi jadi apa ya, community based economy, yang dimana kita cuma jadi selalu jadi produsen, terus ya kayak kita seringan kayak ngeliat, wah beli di luar negeri, terus habis itu liat made in Indonesia, gitu. Kita pingin lepas dari itu, kita pingin orang ke luar negeri ngeliat, wah ini ternyata pake teknologi dari Indonesia, gitu. Nah, itu yang diharapkan sebetulnya masa depan kayak gitu. Dan itu sebetulnya nggak harus dari perusahaan yang besar banget, sebetulnya. Kalau kita ngeliat berkaca ke negara Jepang, itu banyak perusahaan kecil, UKM-UKM, IKM-IKM, gitu ya. Tapi mereka sudah aware bahwa pentingnya apa namanya, intellectual property atau intangible asset ini, gitu. Karena itu yang bisa nge-leverage atau melipat gandakan perusahaan mereka. Jadi, kalau kita mau jualan di masa depan itu, udah nggak lagi oke, kuantiti gitu, seribu atau satu juta sepatu, nggak lagi. Tapi kita bisa cuma jual desainnya aja, gitu. Dan itu bisa direplikasi di mana-mana, karena kita punya desainnya. Hal-hal yang sesederhana itu sih, yang ingin lagi di gencar-gencarkan juga, gitu. dan kita salah satu yang sedang menjalani itu. Memang nggak kebayang sih model bisnisnya gimana, itu berhasil atau enggak, gitu ya. Tapi, so far, ya, yang kita percaya, ini memang bisa me-leverage perusahaan. Oke. Teman-teman, kita sudah masuk jam 5, untuk itu kami akan membuka sesi tanya-jawab. Saya akan membacakan ada 2 pertanyaan yang sudah di-chat. Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, bisa raise your hand dulu, karena kita bisa bertanya secara langsung. Untuk Pak Agus Sari, kalau ada, apakah mau langsung, Pak, atau saya bacakan saja? Bisa diketikkan. Boleh tolong di-unmute. Boleh di-unmute, Pak Agus Sari. Silahkan, Pak. Terima kasih. Tadi saya nyari-nyari tombol mute, ternyata dibantuin dari sana. Perkenalkan, nama saya Agus Sari. Saya di sini tertarik dengan conference ini, karena mengatastamakan perusahaan saya, Landscape Indonesia, dan juga perusahaan partner saya, Systemic International, yang kami berdua, ini sekarang sedang mengembangkan sebuah program inkubasi untuk environmental and social impact entrepreneurship development. Jadi bentuknya itu inkubasi memberikan dana dan capacity building untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang nantinya diharapkan berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Nah, program inkubasi ini kemudian diadopsi dan kemudian sekarang dikerjasamakan dengan badan restorasi gambut. Badan restorasi gambut ini sedang merestorasi 2,7 juta hektare lahan gambut yang sekarang rusak atau hampir rusak. Dan masyarakat di sekitarnya itu di kita ajak untuk mengembangkan ekonomi yang tidak berbasis apa namanya komoditas yang merusak gambut. Saya percaya bahwa budidaya gambut budidaya jamur itu adalah budidaya komoditas yang ramah terhadap gambut. dan dengan demikian punya potensi yang luar biasa besar untuk dikembangkan di perdesaan di tempat-tempat di mana ada kegiatan restorasi gambut ini. Nah yang ingin saya tawarkan sebetulnya di sini juga ke Michael Peck dan teman-teman adalah apa yang bisa kita lakukan nih kita punya dananya kita punya skill-nya untuk memberikan apa namanya memberikan kapasitas business development kepada masyarakat dan kalau ini bisa dikembangkan di upscale gitu ya ini kan bisa menambah tadi itu ya supply untuk produksi gitu kan sementara nanti mungkin design R&D dan sebagainya bisalah masih harus ditangani oleh Michael Peck tapi paling tidak supply jamurnya gitu ya itu bisa disupply sebetulnya oleh masyarakat dan ini sambil kita memberikan pendapatan yang baik untuk masyarakat kita juga memberikan dampak positif untuk lingkungan di sekitarnya itu sebetulnya ajakan dan mungkin juga pertanyaan saya kepada Michael Peck terima kasih langsung saja ya ada jawaban terhadap ajakan dan pertanyaannya mas Agus silahkan ya yang pertama terima kasih Pak Agus sudah sharing gitu nah sebetulnya ini ya sangat apa ya bersinambungan sih dengan Michael Peck juga memang kita di merencana ke depan itu memang ada produksi yang bukan lagi 100% di tangannya oleh kita tapi juga memberdayakan petani-petani lokal gitu terus jadi ini bisa aja kita melakukan piloting sebetulnya di masa yang akan datang terus habis itu juga kita bisa biasanya kita sebelum melakukan itu kita tim R&D kita cek gitu ke lapangan ataupun apa namanya cek bahan baku biasanya itu yang kita lakukan lakuin feasibility studies dulu mungkin atau enggak dan lain sebagainya terus dari situ kita bisa maju lagi ke selanjutnya itu adalah piloting gitu dan sebenarnya itu sangat model yang sangat-sangat mungkin karena memang kita melihatnya produksi ini bisa dilakukan dimana aja gitu karena satu prosesnya yang sangat sederhana dan tapi ini juga terbuka juga sebetulnya bukan cuma ke MyKotek tapi aku yakin banget ada banyak UMKF di Indonesia atau perusahaan yang berbasis teknologi di Indonesia itu punya solusi untuk lahan gambut gitu dan kayaknya yang teman-teman bisa lakukan juga adalah nah ini ini opportunity bisa kita langsung tap untuk ngelakuin piloting sebetulnya terus habis itu juga bisa juga karena programnya Pak Agus ini juga sudah ada dananya ya sebenarnya sudah nggak pusing lagi gitu kan tinggal ya tinggal di kerjakan aja gitu piloting aja gitu sih dan aku rasa ini banyak sih banyak peluang-peluang yang bisa kita lakuin gitu oke nanti di akhir bincang-bincang Mas Adi bisa membagi kontaknya ya untuk teman-teman untuk menghubungi lebih lanjut dari Mas Reza apakah mau langsung atau saya bacakan saja Mas Reza Sina boleh dibacain aja nggak apa-apa oke ya Microtech menggunakan bahan baku atau substratnya dari waste yang mana pasti komponen kandungannya itu beda-beda dan menimbulkan masalah tersendiri menimbulkan masalah tersendiri nggak sih untuk jadi substrat pekan miselium tadi dan sekiranya bagaimana menanggulanginya wah ini pertanyaannya spesifik dan menarik sangat teknis ya terus ya betul jadi kalau limbah yang kita gunakan memang limbah pertanian limbah pertanian disini lebih spesifiknya lagi yang mengandung selulose selulosa karena jamur suka banget tumbuh di selulose nah terus habisnya yang kedua caranya adalah memang kita melakukan kualiti kontrol sebelumnya jadi tim ARND kita selalu mengecek kandungannya dulu gitu ya terus habisnya kita ngelakuin trial oke pertumbuhannya bagus nutrisinya pas sehingga nanti bisa dimasukin ke dalam proses produksi yang sekalanya lebih besar dan untuk dari segi apa namanya limbah memang yang kita lakukan ada yang menggunakan campuran ada yang menggunakan limbah yang satu aja asalnya gitu sih dan kalau software sampai sejauh ini tidak ada masalah yang signifikan memang kita juga sebetulnya kita juga eksplorasi terus mana yang kira-kira cocok banget untuk yang tanaman atau lahan gambut kita belum belum pernah sih belum pernah nyoba sebetulnya sehingga itu menjadi potensi berikutnya karena kita ngeliat kita gak boleh juga bergantung kepada satu komoditi bahan baku gak boleh kita harus coba sebanyak mungkin gitu ya dan harapannya adalah dari situ kita bisa replikasi model ini di daerah lain sehingga masih dampak positif juga ke warga sekitar lainnya Mas Reza mudah-mudahan cukup ya jawabannya ini pertanyaan berikut dari Nariska minta dibacakan saja karena sinyalnya kurang jelas sorry Mas Adi saya sangat setuju dengan pengembangan konsep material kulit vegan ini kebetulan saya sedang mengembangkan konsep online clothing store produknya mencakup pakaian dan aksesoris untuk aktivitas sehari-hari namun dalam model bisnis yang sedang saya develop ini saya ingin berfokus pada material produk saya bersumber dari produsen lokal dan kualitas yang baik apakah possible untuk brand saya sebagai newcomer untuk pakai bahan dari Mycotech dan brand saya tidak berfokus ke produk kulit dan aksesoris seperti Brodo Hijack dan sebagainya sistemnya apakah harus kolaborasi atau bisa beli putus tapi ada trademark Mycotech terima kasih iya betul jadi kita terbuka banget untuk kolaborasi terus habis itu juga modelnya seperti apa memang ada banyak model tergantung cocoknya apa untuk kasus ini mungkin kita harus ngobrol lebih lanjut lagi tapi sebenarnya kita sangat terbuka terus habis itu juga memang kita juga menerapkan B2B B2C jadi sebetulnya kita juga ingin kalau orang tahu kulit jamur ya ingatnya produk Mycotech ini memang tetap trademark Mycotech itu kita ingin selalu ada sih jadi untuk detail skemanya kita punya beberapa model kita bisa diskusi lebih lanjut untuk ini sih terus habis itu juga melihat potensinya apa aja dan mungkin ingin tahu juga konsepnya yang Nariska itu pengen kembangin kayak gimana itu kita terbuka banget nanti aku bisa share apa namanya kontak yang bisa dihubungi atau melalui platform SMESCO juga sebetulnya bisa karena memang disini yang ingin kita bangun justru adalah jaringan bagaimana kita bisa menghubungkan satu UMKM dengan UMKM yang lain ini ada pertanyaan dari Livi Anastasia satu apakah Mycotech ada rencana untuk merambah ke bidang lain misalnya ke styrofoam karena dia sempat riset ada jurnal yang memaparkan bagaimana membuat myclofoam atau styrofoam dari jamur yang kedua Kak Adi tadi sempat mention mengenai perjuangan Mycotech bertahun-tahun bagaimana caranya menemukan partner yang sama-sama sevisi dan mau berkomitmen selama bertahun-tahun pertanyaannya yang bagus silahkan Adi iya terima kasih pertanyaannya itu apa namanya yang pertama itu adalah aku mungkin mulai yang dari partner dulu ya karena itu menarik banget jadi kita memang memulai usaha ini dari tahun 2012 waktu itu dan waktu itu co-founder itu ada yang teman kuliah ada yang teman dari SMA ada teman yang kita kenalnya dari TK juga ada jadi agak susah sih memang cuma yang aku bisa share adalah memang ketika waktu kita melakukan usaha yang harus dilakukan pertama kali adalah bagi hasil yang jelas jadi disebutin di awal eh gue mau bikin usaha sama lo tapi kita baginya yang fair gimana ya nah biasanya itu agak susah di awal karena aku gak enak sama dia lain-lain sebagainya tapi sebenarnya ada cara yang bisa kita lakukan itu adalah apa istilahnya kita menilai masing-masing individu jadi misalnya contoh disini ada aku Mbak Vivi mau usaha atau Mbak Mbak Ellen juga bertiga nih kita mau bangun usaha terus habis itu aku menilai Mbak Vivi oh ternyata Mbak Vivi itu idenya menyumbang sekian terus habis itu menyumbang waktu atau uang sekian terus habis itu nanti di skor di skor kalau udah sama nah ntar keliatan dan itu karena kita melakukannya 360 atau masing-masing menilai masing-masing gitu ya sehingga jadi lebih adil dan dari situ kita putuskan oh oke ternyata ternyata disini Mbak Vivi yang lebih tinggin skornya jadi punya hak yang lebih besar untuk memiliki share yang lebih tinggi nah tinggal ditanyain mau bagi rata atau mau apa namanya yaudah ngikutin ini aja sudah cukup fair gitu nah nanti dari situlah negosiasinya nah itu oke saya mau bagi rata tapi saya nyumbang lagi uang untuk modalnya atau kayak gimana nah itu biasanya jarang dilakukan oleh apa namanya teman-teman sih yang baru merintis terus habis itu karena tadi gak enakan dan lain sebagainya padahal produknya udah jalan terus habis itu jadi itu yang kita lakukan sih waktu dari awal karena itu yang rawan konflik dan perpecahan muncul biasanya dari situ gitu baru udah dari situ dilegalkan ya hampir mirip kayak nyari jodoh sih susah sih dan itu gak gampang terus yang pertanyaan pertama itu tadi mikrofoam mikrofoam bergerak ke styrofoam betul jadi bener-bener banget itu ada perusahaan juga yang produksi itu gitu ya kita sampai sejauh ini sih belum sih belum ke arah sana tapi kita tim R&D kita memang pernah melakukan percobaan sederhana gitu ya tapi juga sebetulnya produk jamur ini gak gak tertutup itu gitu bahkan kita pernah juga gitu ya berkolaborasi dengan Pertamina gitu Kilang Pertamina di Majaleng Sirebon itu untuk apa namanya Oh Indramayu itu untuk absorbing oil yang apa namanya mencemari laut gitu jadi teknologi ini juga jadi kita riset bareng sama mereka gitu kita riset kolaborasi menggunakan teknologi ini untuk menyerap minyak yang tercemar di laut dan hasilnya apa namanya kita lihat ada potensinya gitu meskipun memang dari segi pricingnya harus ya bersaing gitu ya dengan produk existing tapi punya potensi yang cukup besar jadi kita melihat opportunity-nya banyak terus habis itu juga dari teknologi ini bisa kita kembangkan ke banyak hal ya mudah-mudahan cukup terjawab ya tadi ini ada pertanyaan baru lagi dari Cliff Yusron kalau mas cliff-nya ada apa kita mau ini mau bisa ikutan bisa dibacakan saja katanya oh oke saya saya Cliff dari Kale Story I Wear kacamata dari bahan kayu dan tanduk kerbau boleh minta dijelaskan lagi biobo production apa memungkinkan untuk pakai sebagai bahan untuk membuat frame kacamata oh iya di bagian bawah ada tulisan dibacakan oke ya silakan Adi untuk apa namanya wah ini keren banget sih bikin kacamata dari tanduk kerbau ini cool banget ya jadi sebetulnya kalau dari biobo sendiri sebetulnya kita menggantikan mirip kayak particle board agak sedikit berbeda dengan kayu solid tapi dia lebih memiliki karakteristik yang mirip dengan MDF atau particle board jadi justru yang bisa atau enggak tergantung desainnya tapi kita pernah coba untuk memproduksi kacamata dari bahan kulitnya ini jadi sebagai apa namanya lapisannya gitu ya atau menggunakan metode laminasi itu juga kita pernah coba apa namanya trial dengan beberapa perusahaan kacamata di Indonesia dan potensinya bisa aja tinggal mungkin karena kita enggak bisa memproduksi sendiri jadi butuh memang kolaborasi dari partner-partner yang dari designer atau dari brand sendiri jadi itu sih nah ini mas Cliff Yusron kelihatannya memang ngerjain PR jadi dia search apa itu Mycotech tapi tadi belum sempat dijelaskan ya Bioboy itu apa ya mungkin boleh diterangkan sedikit gitu buat teman-teman yang lain betul jadi awalnya memang kita melakukan riset itu memang awalnya adalah untuk material bahan bangunan waktu itu memang dibantu oleh lab di Singapura dan di Switzerland di Swiss untuk aplikasi bahan bangunan ini karena kita melihat kalau di industri bangunan ya waste limbah konstruksi itu juga besar banget pencemaran terbesar terus yang kedua juga mereka terutama di Eropa mereka sudah melarang penggunaan resin atau formal dehyde sehingga mereka lagi nyari alternatif apalagi partikel board yang tidak mengandung sama sekali dan setelah kita tes ternyata memungkinkan menggunakan ini terus abisnya yang kedua juga kita tes kandungan emisi formal dehyde yang beracun itu ternyata menurut Japan Standard kita masuk kategori F bintang 5 yang dimana skor tertinggi standar Jepang sehingga kalau kelihatan-lihat ini potensinya cukup besar memang dalam pengerjaannya memang kita masih sedikit punya challenge yang dimana kapasitas kita belum bisa besar terus habis itu ukuran lapannya juga belum bisa besar karena terbatasan alat tapi untuk produk-produk yang ukurannya kecil kita masih memungkinkan tahun lalu kita berhasil memproduksi meja untuk di ekspor ke Singapura terus abis itu pintu untuk dicoba di Australia pintu tahan api karena ketika tidak menggunakan resin atau bahan kimia ini kayu itu atau partikel board ini jadi tidak mudah terbakar dan itu sebetulnya sangat baik apalagi untuk daerah yang rawan kebakaran oke sambil menunggu pertanyaan berikutnya silahkan teman-teman kalau mau tanya langsung tinggal raise your hand itu bisa di klik di bagian participants dan raise your hands kalau kita melihat kondisi yang sekarang dengan kondisi COVID ini mungkin Adi juga bisa share ya bagaimana kondisi ini mempengaruhi perusahaan sekarang baik dalam produksi adakah misalnya perubahan-perubahan yang kemudian harus dilakukan dalam waktu cepat untuk menyikapi kondisi yang sekarang iya kalau dari segi bisnis memang kita kebanyakan B2B tidak melakukan B2C dan kebanyakan B2B ini memang mereka baru berencana untuk meluncurkan produknya di kuartal kuartal tiga atau empat di akhir tahun ini sehingga beberapa masih sesuai dengan rencana beberapa memang mundur gitu terus habis itu yang kedua kalau dari tim IcoTech sendiri memang memprioritaskan untuk bekerja di rumah dulu karena apa ya kondisinya memang cukup serius gitu karena kita melihat kalau misalnya kita mau recovery cepat ya sebaiknya sih nggak usah yang anda di rumah aja dulu sehingga nanti masa recovery bisa datang lebih cepat nah cuma memang konsekuensinya kita juga harus melakukan adjustment yang pertama memang yang kita lakukan adalah kita membuat skenario planning skenario planning ini apa namanya banyak modelnya gitu ya di internet banyak banget jadi kita melihat oke skenario nya kita harus tidak produksi atau bekerja di rumah selama 2 bulan terus itu kita bekerja skenario 2 adalah bekerja di rumah selama 4 bulan terus habis itu kita tarik plan nya kayak gimana nih plan A plan normal kita jalan biasa atau tetap produksi normal gitu ya terus yang plan kedua adalah ada pengurangan operational cost terus habis itu ada apa namanya pengurangan produksi terus monitoring jumlah stok bahan kita gitu ya itu yang kita lakukan ya Alhamdulillah sih untuk 2 sampai 4 bulan sih kita masih bisa bertahan gitu ya apa namanya untuk dari segi apa namanya cash flow masih bisa bertahan gitu cuma ya itu memang privilege yang gak semua orang bisa dapat gitu sehingga kita memutuskan oke di rumah aja itu oke sampai sampai fase itu tapi kalau misalnya lebih dari itu memang agak challenging ya agak memiliki tantangan yang lebih gitu tapi dari situ sebetulnya dari krisis ini itu ditantang juga sih untuk UKM-UKM kita ini bisa survive kreativitas gitu ya karena banyak kok perusahaan yang muncul ketika krisis kalau Google itu muncul di 98 pasca .com bubble terus habis itu juga apa namanya Uber muncul di tahun 2008 di tahun 2008 ketika krisis global juga nah di Indonesia itu banyak banget aku juga nemu perusahaan yang besar banget sekarang munculnya pas lagi krisis 98 jadi bukan akhir dunia sih bahkan aku juga ngeliat di China juga Shanghai Fashion Week gitu ya tadinya dilakukan offline sekarang mereka lakukan online mereka ngelakuin live streaming yang nonton ternyata 8 juta orang 8 juta orang kenaikan salesnya 450% yang dimana itu belum pernah terjadi sebelumnya gitu dan kalau aku liat ya itu adalah bentuk kreativitas gitu ya kreativitas kita diuji sih disini gitu memang cuma yang harus diprioritaskan adalah ya kesehatan pekerja kita gitu tim kita itu pasti jadi nomor satu dulu lah gitu untuk saat ini meanwhile ya sambil kita mikir juga oke kalau misalnya ini berlanjut terus kita mau apa ya rencananya karena sebenarnya ya ini gak ada yang tahu sih belum pernah terjadi sebelumnya silahkan Mbak Vivi ya ini sudah ada dua pertanyaan tapi sebetulnya saya cuma saya mau melanjutkan lagi sedikit apa namanya yang yang barusan dibicarakan mengenai bagaimana nanti kedepannya gitu ya apalagi yang terkait tadi ada cerita mengenai Shanghai Fashion Week yang justru penjualannya naik 400% ya dia kalau gak salah ya dibanding dengan yang pernah terjadi sebelumnya nah kalau lihat bisnis Mykotek ini kan sementara yang sudah lalu ini adalah B2B ya jadi bisnis to bisnis jadi yang didekati justru adalah fashion designer atau designer lain yang akan menggunakan produk dari Mykotek tapi kalau melihat Shanghai Fashion Week jangan-jangan nanti harus ada kayak semacam perubahan target konsumen dimana yang tadinya bisnis to bisnis langsung B2C jadi ke pengguna akhir justru karena bisa jadi ada beberapa hal yang terjadi sekaligus saat ini yang pertama kesadaran orang mengenai sustainability keberlanjutan itu masuk melalui masuk melalui krisis ini gitu secara tidak langsung ya dan kalau kita bilang B2B gitu itu seperti masih ada apa namanya masih ada orang di tengah-tengah gitu jangan-jangan sesudah ini justru Mykotek harus agak pivoting dan menjadi produsen itu sendiri dan langsung menjangkau customer-nya I don't know bagaimana menurut Adi untuk strategi bisnis ke depannya ya betul-betul kita nggak menutup kemungkinan hal itu juga tapi yang jelas sampai sejauh ini sih partnership dengan brand-brand ini itu lebih baik buat kita karena satu yang pertama adalah melakukan B2C itu benar-benar game yang sangat berbeda karena retail kita nggak punya ide untuk itu yang masih besar PR kita saat ini sebetulnya adalah gimana caranya demand yang besar ini kita bisa deliver kita masih punya PR bagaimana cara meningkatkan kualitas produksi kuantitas produksi itu jadi PR kita sehingga makanya kita fokus sekarang oke B2B karena kita masih punya PR banyak ini loh gitu meskipun juga nggak menutup kemungkinan mungkin produk-produk yang kecil yang kayak dompet yang kompleksitasnya sangat rendah gitu ya itu bisa aja diproduksi atau bermitra dengan vendor-vendor gitu dan kita langsung jual direct to consumer tapi untuk produk-produk yang memiliki kompleksitas yang tinggi gitu ya dan pemasaran yang juga nggak sederhana gitu seperti misalnya sepatu tas habis itu bahkan ada yang lebih ini lagi advance lagi itu jok kulit mobil nah itu kita belum bisa sih untuk melakukan itu jadi so far sampai sejauh ini kita kerjain PR yang kita harus lakukan dulu ada pertanyaan yang sudah masuk oh ini Mas Cliff Cliff Yusron melanjutkan dari KaleStory melanjutkan pertanyaan misalnya saya ingin mereset bagaimana caranya baik dengan bahan mailea atau Yobo bisa nanti kita aku bisa hubungkan langsung ke business development Mykotek nanti tim kita akan coba atur apa namanya kebutuhannya kayak gimana terus habis itu rencananya kayak gimana nanti kita bisa sample request juga bisa dikirim juga bagaimana caranya mencantumkan email yang bisa dihubungi nanti kita nanti sih kita setelah ini bisa di mention aja terus nanti bisa dimasukin ke chat juga untuk teman-teman dari pilot pilot production yang dimana orang nantinya ketika mau belajar tinggal lihat ke pabrik yang udah ada tinggal direplikasi aja jadi kita masih punya PR sebelum melakukan layanan konsultasi kita harus punya contoh dulu percontohan sehingga orang mudah mereplikasinya dan kalau misalnya ada terjadi apa-apa troubleshooting kita juga sudah punya panduannya yang lebih enak oke terima kasih semoga terjawab mas sadikin silahkan halo silahkan gak banyak saya cuma bilang salut buat adi atas upaya yang dilakukan selama ini saya mau merespon sedikit tadi yang disampaikan sama Vivi soal apa dari B2B ke B2C sebetulnya ini nyambungnya dengan ada satu sebentar saya pindah dulu soalnya ada beberapa orang yang sedang conference oke ini ada kegelisahan soal soal apa teman terutama teman-teman pelaku bisnis fashion merespon soal sustainability soal transparasi dan seterusnya nah saya berharap banyak sebetulnya dari kawan-kawan kayak Adi ini untuk lebih terkoneksi dengan mereka karena selama ini kalau di Jakarta sendiri kalau ngomong sustainable itu lebih bahasa pemasaran gitu loh yang itu climb bukan sebuah bukan kenyataan yang sebenarnya kayak misalnya juga pemahaman tentang sustainability masih sangat rendah di teman-teman fashion mereka baru menerjemahkan sustainability sebatas warna alam yang itu pun sebetulnya punya masalah terhadap lingkungan gitu ya nah mungkin ke depan ini sebaiknya memang mengkoneksikan apa inisiatif yang kayak di yang sudah dimulai dengan Adi ini dengan para UKM itu satu cuma yang kedua kalau kita melihat misalnya sekarang kesadaran konsumen begitu tinggi terhadap keberlangsungan ini kan levelnya itu di menengah ya di menengah ke atas sementara menengah ke bawah yang konsumen Zara H&M Berska itu kan paling besar tuh dan mereka biasanya lebih pertimbangannya bukan sustainability tapi pertimbangan murah meriah gitu ini pekerjaan pekerjaan yang sebetulnya berat nah pertanyaan saya kalau yang diproduksi sekarang itu sebetulnya kalau boleh nanya ya kalau dibandingkan dengan harga kulit itu perbedaannya signifikan gak sih untuk bahan yang dibuat dari jamur ini mungkin sementara itu aja terima kasih terima kasih Mas Adikin saya miat lagi ya silahkan Adi ya aku juga sepakat sih jadi memang pemahaman tentang sustainability ini di pelaku fashion masih terbatas dan minim banget ya sama kita juga masih belajar banget gitu terkait hal ini dan secara praktiknya gak mudah tapi yang kita bisa lakukan adalah ya dari hal-hal kecil dulu penggunaan material itu memang 80% sih signifikan ketika menuju ke situ terus abis itu transparanability itu PL selanjutnya karena belum tentu semuanya ingin bisa transparan gitu ingin menbeberkan gitu ya dapurnya wah itu kayak rasanya kayak ditelanjangin di depan publik gitu tapi sebetulnya kita bisa lakukan dari hal-hal yang kecil dulu dan aku juga sepakat sih sebaiknya memang inisiatif ini bisa di support gitu ya jadi bukan gerakan cuma individu doang enggak gitu tapi kolektif effort yang bisa dilakukan bareng-bareng jadi belajarnya juga bareng-bareng dan mereka bisa saling belajar satu sama lain eh ternyata dia udah pernah ngelakuin ini terus abis itu bukan cuma marketing gimmick kayak greenwashing itu juga kita gak pengen itu juga kan kalau beberapa kalau yang effort global yang udah dilakukan itu fashion revolution itu juga lagi ada gitu ya memang di Indonesia juga sedang juga memang challenge-nya adalah belum bisa ke mainstream ya bener yang tadi dibilang masih menengah atas gitu tapi yang mainstream yang market yang besar ini belum bisa tapi kita bisa mulai start kecil dulu sih daripada gak sama sekali karena ini masa depan sih dan ya memang kebanyakan orang yang melakukan sustainability ini gimana ya tujuan salah satu tujuannya adalah menaikkan nilai tambah atau naikin harga gitu ya ya gak ada salahnya juga untuk harga pengenalan tapi sebetulnya untuk ke depannya ketika menjadi new normal harganya bisa juga semakin lama semakin ditekan terus habis itu juga kalau dari kita sendiri untuk produksi kulit ini sangat-sangat murah sebetulnya kita bisa memproduksi per per square feet itu dengan harga 10.000 sampai 15.000 rupiah dan itu sebetulnya dengan apa namanya skala yang sekarang kita masih bisa melakukan improvement ke depannya gitu ya biar harganya bisa makin rendah lagi sehingga kita sekarang jualnya masih tinggi gitu karena skill kita masih belum belum sebesar itu ya cuma dari segi harga produksi sekarang dengan kapasitas kecil sekarang itu sebetulnya sangat-sangat terjangkau silahkan Kak Vivi masih di mute sepertinya cukup Mas Adikin atau ada yang mau ditanyakan lagi sudah cukup cukup oke sambil menunggu pertanyaan lagi dari para peserta saya ada pertanyaan juga untuk Adi kan tadi di awal sudah diceritakannya mengenai paradigma apa yang kemudian melatar belakangi inisiatif dari pembuatan Mycotech ini gitu ya dan kita tahu bahwa di dunia ini sampah yang paling besar itu adalah salah duanya adalah fashion dan konstruksi Mycotech yang tadi jamur yang kemudian bisa menggantikan kulit itu itu bisa menjadi salah satu alternatif material untuk fashion untuk yang konstruksi tadi Adi juga sudah cerita bahwa ada upaya untuk membuat bahan pengganti kayu gitu ya yang nantinya mungkin bahkan bisa digunakan untuk bahan konstruksi kalau gak salah Mycotech juga ada satu lini produksi lain yang mengupayakan satu sistem konstruksi seperti sistem rangka gitu yang nantinya juga bisa menjadi struktur bangunan gitu itu adalah satu alternatif sistem membangun baru yang bisa jadi sangat sangat berkelanjutan jika dibandingkan dengan sistem sekali pakai yang sekarang ada di pasaran yaitu beton bertulang atau baja gitu yang kalau bangunannya sudah obsolete sudah basi yaudah gak bisa dipakai lagi gitu sementara sistem rangka ini saya lihat dia menerapkan cara knockdown ya pasang lepas gitu itu bisa diceritakan sedikit sampai mana sekarang researchnya dan bagaimana nanti ke depannya apakah juga akan bekerja sama dengan bisnis lain atau langsung menjangkau consumer silahkan jadi itu kita riset itu sejak 2015 sorry 2017 itu dilakukan dengan Future Series Live dan ETH Zuri di Swiss nah tujuan dari riset ini memang adalah mencari alternatif untuk pengganti struktur terus habis itu struktur bangunan yang ada yang kebanyakan isinya beton dan baja yang dimana sebetulnya dari segi produksinya terus habis itu emisi karbonnya itu cukup tinggi nah sehingga waktu itu kita membuat simulasi atau eksperimen gitu ya struktur yang bisa menahan bangunan tingkat rendah gitu jadi satu lantai itu bisa kita coba trial waktu itu di Seoul Architecture and Urban Design Week gitu ya terus untuk lihat mungkin gak sih kita di masa depan itu menggunakan struktur ini gitu nah untuk fasenya sendiri memang kita masih tahapan riset gitu karena yang kita temui dari segi performance mereka bisa gitu ditingkatkan atau bahkan menggantikan gitu ya cuma yang constraint yang keduanya lagi adalah penetrasi ke marketnya memang tidak mudah banyak constraint-constraintnya terus juga kita juga masih belum siap juga dari segi infrastruktur untuk memproduksinya gitu ya nah karena kita ini bukan perusahaan apa ya yang fokusnya utamanya adalah riset gitu ya kita tetap juga harus jualan gitu pada akhir ya jadi kita harus mencari gitu model bisnis apa yang yang lebih tepat untuk saat ini nah kita keluarlah apa namanya kulit mengganti kulit ini dari jamur karena kalau kita lihat dari segi metode produksi sangat cepat penetrasi ke marketnya juga sangat cepat dengan boleh dibilang kayak misalnya aku ngirim material ini pakai amplop terus habis itu aku kirim nih ke Mbak Vivi Mbak Vivi besok ini terima nih materialnya ntar hari di akhir minggu gitu udah jadi deh bisa bikin dompet terus langsung dijual ke toko online yang Mbak Vivi siklusnya lebih cepat gitu dibandingkan apa namanya material yang aplikasi untuk penggunaan atau papan yang dimana siklusnya lebih panjang sehingga saat ini yang kita lakukan adalah oke produksi utama adalah kulit ini tapi karena kita masih mempunyai limbahnya atau waistnya kita masih bisa ngasih added value sebagai apa namanya mengganti partikel board itu sendiri yang dimana partikel board ini sendiri satu bisa jadi oke bisa jadi furniture bisa jadi akustik wall bisa jadi furnish lain-lainnya bisa jadi struktur bangunan bisa kita juga sedang mengembangkan itu dengan SWTD juga apa namanya sebuah kampus di Singapura juga yang meningkatkan performance ya dan sebetulnya ya untuk saat ini memang untuk struktur bangunan kita kapasitas sekarang masih dalam uji coba ya belum bisa belum bisa untuk komersial padahal secara pribadi aku pengen banget gitu rumah dari jamur beneran kayak rumah smurf oke dari Jom Piliang mau langsung atau mau dibacakan saja ijin dibacakan aja mbak oke terkait dengan riset yang sudah dilakukan mikrotek padahal tadi juga saya lagi mau tanya lebih lanjut tadi tentang riset ya terkait bahan jamur yang sudah dimunculkan sebagai bahan pengganti kulit kira-kira apa saja yang sudah pernah dilakukan karena untuk merubah paradigma masyarakat pasti kita harus memiliki dulu riset yang bisa mengubah paradigma masyarakat bahwasannya limbah juga bisa menjadi sebuah barang yang bermanfaat ya ini kemarin karena kita ada sesi kemarin ada yang bertanya mengenai limbah jerami itu bisa diapakan sekarang disambung sama mas Ongki silahkan Adi ya kalau spesifik ke limbah jerami sebetulnya dari segi itu mungkin mungkin banget gitu ya karena mereka juga punya kandungan selulosa yang cukup tinggi cuma untuk teknisnya sendiri memang mereka harus digabung dengan bahan lainnya gitu untuk ngasih nutrisi yang lebih baik ke jamurnya tapi mungkin banget gitu kita belum pernah ngelakuin secara apa namanya riset yang sering menggunakan ini gitu ya dengan skala besar gitu ya karena kita keterbatasan juga dengan alat sih alat untuk mencacahnya gitu jadi kalau misalnya Mas Ji Yong ini punya alat yang mencacah sehingga halus gitu ya kita senang banget sih untuk risetnya gitu ya mungkin gak digunakan gitu ya terus habis itu hasilnya kayak gimana kulitnya aku bisa banget nanti share lebih lanjut karena kita senang untuk mengeksplorasi bahan baku karena di Indonesia ini ada ratusan juta ton limbah pertanian setiap tahunnya gak terpakai sedangkan negara lain juga effortnya juga cukup besar gitu memanfaatkan bahan baku ini tapi gak punya bahannya kan aneh kita punya bahan bakunya tapi gak punya teknologinya jadi kita senang banget kalau ada kolaborasi kayak gitu ini saya mau melanjutkan sedikit tadi soal riset ya jadi mungkin pertanyaannya lebih kepada riset-riset apa saja yang terkait jamur ya yang sudah dilakukan kalau tadi kan sudah ada tiga produk Mycotech Mycotech dan Biobow gitu mungkin ada yang lain nah melanjutkan itu sebenarnya saya juga pengen tanya proses pengembangan produk berdasarkan risetnya itu berjalannya seperti apa oke jadi kalau dari kita memang biasanya dari tim riset itu memang kita gabung dengan tim bisnis development jadi biasanya mereka berdua lah yang menentukan gitu oke riset ini memberikan added value atau enggak terus yang kedua potensi marketnya ada atau enggak jangan sampai kita bikin riset tapi cuma berakhir di apa namanya jurnal doang gitu cuma tulisan doang jadi itu yang biasanya kita lakukan sih kalau dari riset jamurnya macam-macam ada yang ada yang memang jadi makanan gitu ada ada yang jadi ya material juga banyak gitu tapi memang kita untuk saat ini memang fokus ke material yang udah kita kembangin sekarang meskipun sebetulnya kita masih terbuka juga kalau ada peluang-peluang itu kayak misalnya tadi aku share terkait yang Pertamina gitu ya ya itu kita kita terbuka Mbak Vivi mau menambahkan mungkin menanggapi karena Mbak Vivi ini juga arsitek teman-teman jadi selalu kalau soal ada bahan alternatif bahan untuk struktur dia selalu semangat silahkan Mbak memang ini menjadi catatan buat kita ya dari SMESCO bahwa sebetulnya kita memang perlu dalam kaitannya dengan production chain kita memang perlu mempunyai satu mapping limbah atau material yang tidak terpakai tapi punya potensi untuk dikembangkan sebagai material alternatif itu harus itu harus jadi PR kita karena dengan demikian kita bisa kemudian bekerja sama dengan UMKM dan menjadikan teman-teman UMKM ini memang UMKM masa depan yang tanggap terhadap keberlanjutan lingkungan dan sebagainya nah itu mungkin untuk teman-teman UMKM kita harus betul-betul jadikan ini catatan tapi kembali ke MyKoteh dan kembali ke konteks kita dalam bincang-bincang hari ini yaitu mengenai COVID-19 ini maaf saya terpaksa mengingatkan kembali karena memang ini yang sekarang sedang kita hadapi sama-sama untuk strategi ke depan Adi dan juga untuk metode bertahan saat ini mungkin research adalah sesuatu yang sementara diparkir dulu karena tentunya akan susah untuk terus melakukan research dengan cash flow yang berantakan dan produksi yang juga sangat terganggu tapi strategi atau kiat apa yang dilakukan oleh MyKotech untuk membagi pos-posnya seperti marketing itu berapa persen untuk terus dijalankan produksi berapa persen yang terus dijalankan dengan demand dengan demand yang mungkin tidak sebanyak sebelumnya atau bahkan berhenti sementara ada hal-hal yang memang sudah masuk ke dalam agenda untuk dihasilkan hal-hal seperti itu ini balik lagi ke dapurnya MyKotech hal-hal seperti itu strategi apa yang dilakukan untuk paling tidak bertahan maupun recovery sesudah masa pandemi ini selesai iya betul jadi yang pertama ya benar sih kalau yang goal dari survival mode di saat ini adalah financially resilient jadi bertahan secara financial dulu alias kita punya cash yang cukup gitu ya setidaknya untuk operation atau menggaji staff dan karyawan gitu terus jadi yang kita lakukan adalah dari budget yang yang sudah ada ini biasanya kita jadi kita cek gitu apa aja yang kegiatan yang kita bisa hope dulu tim finance juga apa namanya coba gitu ya menghitung ternyata ada ada sekitar penghematan sekitar 17% lah dari dari budget yang ada terus habis itu kita dari 17% penghematan ini ternyata bisa muncul bisa nambah runway selama 2 bulan gitu dan itu dengan catatan adalah penghematan ini tidak melakukan layoff ya dengan catatan ya selama apa namanya 4 bulan ke depan gitu karena kita pengen pertama oke deh maksimal kita bisa survive 4 bulan terus habis itu juga dan memberikan rasa aman dulu gitu ke apa namanya tim kita gitu karena di saat ini tingkat stressnya pasti akan meningkat jadi mental health itu menjadi isu berikutnya gitu kita juga bilang itu juga ke apa namanya petani atau ibu-ibu yang suka bantu kita gitu mereka memproduksi mereka ya secara ini gak mau juga ingin tetap kerja mendapatkan penghasilan gitu ya terus habis itu ya akhirnya konsekuensinya adalah ya kita tetap apa namanya oke ibu-ibu boleh apa namanya ya untuk saat ini dengan berat-atih kita apa namanya gak produksi dulu gitu tapi sebagai ininya kompensasinya oke kita tetap meng-cover 75% dari apa namanya fee-nya mereka sehingga oke gak produksi tapi tetap ada penghasilan setidaknya sampai beberapa bulan ke depan sambil tim-tim yang lain juga mikirin juga nih apa nih next selanjutnya gitu karena kan ini gak bisa selamanya kayak gini gitu jadi itu yang yang paling penting sekarang kalau aku lihat ya kita harus juga share gitu ke tim kita eh ini gak bisa lama loh ya ini kita punya masalah loh gitu ibarat kalau pilot gitu ya nerbangin pesawat ya akan ada bumpi akan ada turbulensi gitu ya kencangan sabuk pengaman ya ini aku ngasih tau ke teman-teman ya kita lagi kencangin sabuk pengaman gitu sehingga nanti pas mendarat sampai tujuan dengan aman gitu sih jadi kita harus ngasih tau worst case kenaryonya ke tim gitu ya biar mereka juga bisa mungkin bisa punya ide juga atau ya bersiap-siap apa namanya untuk perubahan ini gitu gitu sih dari Ellen ya teman-teman kita sudah tinggal 5 menit lagi masih bisa satu pertanyaan kalau ada yang masih mau bertanya bisa langsung raise your hand atau diketik di chat kalau saya mungkin ada beberapa takeaway dari saya yang selama ini kita kalau membahas UMKM secara umum tidak banyak dibicarakan gitu ya jadi UMKM yang berbasis riset UMKM yang berbasis teknologi gitu dalam pengembangan produknya dan UMKM yang kemudian berbasis bahan alternatif yang lebih sustainable gitu ini menjadi sangat krusial ya di masa sekarang ketika kita memikirkan masa depan itu sebenarnya akan fokus mungkin banyak melakukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan planet bumi gitu dalam konteks besarnya kira-kira mungkin ini pertanyaan buat Adi adalah bagaimana ya cara yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk lebih banyak menyebarkan pemahaman ini gitu bahwa kalau misalnya sekarang masih produksinya tidak memikirkan limbah atau misalnya produksinya masih banyak menghasilkan limbah yang kemudian tidak bisa diolah lagi gitu pelan-pelan untuk berubah pertama bagaimana kita bisa membantu menyebarkan pemahaman ini bersama kedua untuk teman-teman UMKM sendiri kalau mereka pelan-pelan mau hijrah mau shifting mau berpindah ke arah yang lebih sustainable mereka bisa mulai dari mana ya oke ya itu itu bagus banget sih kalau kita aku sih selalu berprinsip kita bisa lakuin dari hal yang tersederhana mungkin gitu ya dari pribadi kita masing-masing dulu ya kalau aku juga campaign kayak gini juga agak susah gitu tapi kalau misalnya dari kesadaran masing-masing individunya itu misalnya aku seneng ya misalnya simple kayak mengurangi limbah sedotan gitu ya menurut aku itu adalah major shift yang cukup menarik gitu yang tadinya sebelumnya kita gak pernah ternyata jadi ada gitu dan ini membuktikan bahwa bisa orang-orang mulai shifting gitu bawa sedotannya sendiri atau bahkan sesimpel kayak misalnya beli makanan online terus habis itu sekarang udah mulai itu ada pilihannya tidak menggunakan sendok plastik atau kaloris plastik itu hal simple yang apa ya bisa kita lakukan sehari-hari kalau misalnya dari aku sendiri juga aku juga mencoba mengurangi penggunaan apa namanya kalau jajan oh bentar aku jajannya butuh banget atau enggak nih butuh pakai plastik atau enggak misalnya beli botol minum gitu ya butuh banget enggak nih atau kalau beli yaudah sekalian yang besar deh gitu sehingga apa namanya gak banyak gitu kayak misalnya botol aqua gelas itu kan banyak banget limbahnya gitu mending kita beli langsung jadi besar aja gitu atau galon aja nah hal-hal yang kayak gitu sih yang bisa dimulai kecil terus habis itu kalau apa namanya UMKM ingin mulai mau mulai dari mana ini cukup sulit karena aku juga gak bisa menyamakan semuanya gitu tapi yang mungkin kalau ingin mencoba adalah yaitu kita coba dari kemasan dulu mungkin itu cara termudah gitu ya kalau misalnya kita punya kiriman online gitu penting gak sih nih kemasan yang tidak perlu ini gitu itu sih packaging memang ada yang bilang packaging itu yang menentukan semuanya tapi kalau di saat kayak gini mulai mikir lagi gitu perlu gak sih terus abis itu kalau misalnya udah mulai advance lagi ya coba apa namanya mulai coba cari alternatif-alteratif yang mungkin bisa mengurangi dampak lingkungan meskipun itu agak susah juga gitu tapi ini topik yang cukup menarik sebetulnya yang menarik kalau kita bisa diskusi lebih lanjut lagi karena pasti dari masing-masing BMKM punya challenge yang berbeda gitu ya tantangan yang berbeda dan ini bisa jadi masukan sebetulnya learning circle jadi kita bisa belajar dari yang lain ya tapi memang kita selain dibatasi dengan ruang ya karena kita sejauh ini baru bisa berkomunikasi melalui online melalui zoom jadi ya memang apa boleh buat dan selain itu juga kita dibatasi oleh waktu sebentar lagi sudah habis waktunya sayang sekali padahal diskusinya seru banget gitu tapi kita lihat kemungkinannya mungkin kita bisa buat satu bincang-bincang lagi dengan Adi di di beberapa kesempatan ke depan saya lihat juga sudah tidak ada pertanyaan di sebelah kanan jadi sementara kita selesai dulu untuk bincang-bincang hari ini terima kasih teman-teman yang sudah hadir terima kasih terutama juga untuk Adi dari MyKotek untuk sharingnya yang sangat inspiratif ada tambahan lagi Ellen untuk menutup enggak terima kasih saja teman-teman tadi saya barusan meng meng-copy kembali email untuk Adi busdev busdev at mykot.ch .ch jadi bisa dilihat di chat bisa dicatat sebelum chat ini ditutup untuk bisa langsung email-emailan sama Adi oke kalau gitu kita sudahi bincang-bincang sore ini selamat sore terima kasih semuanya terima kasih semua Riffie bisa tolong dimatikan terima kasih sampai jumpa terima kasih Adi terima kasih terima kasih Terima kasih.